Sebagai kalimat pembuka dari saya, sebelum pembicara pertama dari Prof. Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, tentang uhuwah, apa saja sebetulnya perangkat-perangkat agar terciptanya uhuwah, dan kalimat apa yang mestinya kita jadikan sebagai pegangan dalam uhuwah islamia ini? Ada banyak memang hambatan-hambatan, karena memang perpecahan adalah sesuatu yang disukai oleh setan, dan kinerja iblis diukur tentu dari tingkat perpecahan yang ditimbulkan, mulai dari satuan sosial yang paling kecil, yakni rumah tangga, sampai satuan sosial yang paling besar, yakni antar suku dan bangsa, bangsa dan negara. Nah, pada malam hari ini, uhuwah kita ditujukan agar kita mendapatkan barakah, barakah-barakah kelipatan, sebagai efek daripada uhuwah yang kita lakukan. Keberkahan hanya datang dari Allah SWT, dan Allah dengan penilaiannya, dengan kriterianya, akan melihat kualitas sekaligus kuantitas, uhuwah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia, bagaimana nasib uhuwah Islamia ini? Dan apakah sudah mencapai tujuan daripada uhuwah itu? Dan sejauh mana peran uhuwah Islamia di Indonesia ini terhadap bangkitnya peradaban yang kita harapkan di Indonesia? Kita tidak berlama-lama pada malam hari ini, saya ingin langsung saja mendengarkan paparan, pembuka. Sebetulnya saya lebih suka memanggil beliau K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi Emma, tetapi karena forumnya forum gelar akademik, enggak apa-apalah, saya panggil Pak Kiai aja. Assalamualaikum Pak Kiai, silakan dimulai. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, iladzi ba'ansafil ummiyyina rasu'na minhum yadlu alaihim ayatihi wa yuzaqihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah wa inkannu min qablu lakbi dhalalimubin Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta min hajj, pada hari ini, pada malam hari ini, kita akan berwacana, berbicara, ataupun bertausiah berkanaan dengan masalah yang sangat mendasar di dalam kehidupan beragama kita, yaitu uhuwa islamiyah. Mengapa kita membicarakan ini? Sebab kita sekarang menghadapi sebuah situasi di mana kondisi umat islam tidak saling beruhuwa dalam masalah politik kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang seakan-akan tidak bisa dipertemukan antara kelombok politik yang satu dengan yang lain. Demikian juga ada beberapa anggota ormas yang berbeda dengan ormas yang lain dan seakan-akan perbedaan itu seperti sebuah pecah belah Ada lagi di dalam pemikiran kita sekarang dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang kritis terhadap islam yang konon membawa ide-ide pembaharuan padahal sesungguhnya mereka membawa paham liberalisme dan liberalisasi atau sekularisasi atau yang semacamnya kita berseberangan dengan orang-orang itu seakan-akan itu adalah kelompok yang memusuhi islam dan seakan-akan kita orang-orang yang memusuhi mereka adalah orang-orang yang dianggap ekstrim. Pemahaman yang seperti begini ini menunjukkan seakan-akan kita ini berpecah. Nah sekarang masalahnya kita akan lihat dulu di mana letak perbedaan di mana letak wajah perpecahan itu dari perspektif islam. Kalau kita lihat di dalam akidah akidah itu di dalamnya ada sekian banyak cabang yang diantara cabang-cabang itu terkandung makna ukuwa islamia terkandung rasa syukur terkandung sebuah ajaran untuk saling menghormati dan ajaran untuk saling kerjasama saling mencintai sesama mu'min cuma masalahnya kita ini pada tingkat apa sekarang ini. Jadi kalau kita merasa bahwa kita adalah muslim kita mesti bermuhasabah dulu apakah benar kita ini sudah muslim dan mu'min. Karena ada orang islam yang tingkat keislamannya belum sampai kepada keimanan. Kalau kita melihat kepada surat Al-Khujurat Jadi memang ada orang-orang islam yang tidak sampai tingkat keislamannya kepada keimanan. Maka kalau kita berbicara ukuwa islamia sebenarnya kita ini berbicara mu'min bukan muslim. Jadi problemnya ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu adalah apakah kelompok-kelompok itu pemahamannya komitmennya keyakinannya terhadap islam itu sudah pada tingkat mu'min. Kalau masih dia tidak bisa beruhuwa sama muslim mu'min sama ulat islam berarti ada masalah dengan tingkat keimanan itu. Ini cara kita melihat kalau kita mengembalikan problem sosial keumatan kita ini kepada Al-Quran. Dalam hadis juga disebutkan Artinya Anda akan melihat kaum mu'minin dalam keadaan berkasih sayang dan cinta mencintai pergaulan mereka bagikan satu badan. Jika satu anggotanya sakit maka menjalarlah kepada yang lain-lain anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak tidur. Sekarang ini apakah umat islam itu merasa bahwa seandainya ada sekelompok umat islam yang disakiti oleh orang lain kita peduli itu itu adalah standar ukuran dari ukwah itu. Dan ukwah adalah ukuran daripada keimanan watarul mu'mininna fitaruhimihim mu'minin di situ disebutkan di dalam Al-Quran juga disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah mestinya orang-orang mu'min itu berukwah islamiyah logikanya sebaliknya kalau kita fahami dengan mafhumul mukholafah sesungguhnya orang yang tidak berukwah itu adalah bukan mu'min dia baru pada tingkat muslim inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama kalau seorang itu telah mempunyai keimanan yang kuat bagi dia perbedaan perbedaan antara kelompok yang satu politik yang satu dan lain sebagainya itu adalah perbedaan perbedaan yang bisa dijembatani karena tujuannya sebagai mu'min adalah sama dengan mu'min yang lain tapi ketika seorang itu sudah berpikir berbeda dari kelompok yang lain karena kepentingan politik kepentingan uang kepentingan golongannya sendiri berarti disitu bukuwah islamiyah menjadi nomor yang kesekian dari kehidupannya berarti keimanannya tidak diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam bukuwah kenapa penting bukuwah itu bukuwah itu penting karena memang kekuatan kita ada disitu problemnya adalah ketika kita tidak berukwah islamiyah kita tidak bisa menciptakan lembaga pendidikan yang baik karena orang berpikir kalau saya masuk ke sekolah itu saya nanti akan terpengaruh ataupun dalam bidang politik kalau kita tidak berukwah kepentingan politik berada di atas ukuwah itu nah politik itu kepentingannya ujung-ujungnya adalah uang berarti uang lebih penting dari ukuwah islamiyah selain itu adalah rasa cinta kasih sayang kita sekarang dihadapkan dengan dengan problem-problem pertengkaran pembunuhan pertengkaran antara suku dan pertengkaran antara kelompok dan banyak sekali konflik-konflik yang pada ujungnya kalau kita teliti tidak ada ukuwah di situ padahal sesama muslim ini problem yang sangat mendasar bagi kita sebagai umat islam karena tidak ada ukuwah maka kita tidak mempunyai kekuatan sama sekali kita menjadi seperti napsi-napsi belum lagi kalau kita berbicara yang lebih praktis lagi adalah masalah ekonomi mestinya kita berukwah islamiyah itu bisa di implementasikan dalam bidang ekonomi kita mesti membantu saudara kita yang sedang apa namanya beraktifitas ekonomi sedang menggalam kekuatan ekonomi belanja kita pun sebenarnya mesti diarahkan kepada tempat-tempat dimana umat islam mempunyai pusat-pusat perekonomian bahkan dalam skala yang besar mestinya umat islam ini mempunyai sebuah fun yang besar umah fun atau apalah sebagai wujud dari ukuwah itu dalam bentuk ekonomi orang-orang non-muslim saja mempunyai networking yang itu sebenarnya bahasa lain dari ukuwah islam punya network dalam bidang ekonomi network dalam bidang sosial budaya network dalam bidang politik dan seterusnya kenapa kita tidak berarti ada problem ukuwah antara sesama umat islam pada level internasional kita juga melihat sebuah situasi di mana negara-negara islam itu tidak mudah bersatu kenapa tidak mudah bersatu karena kepentingan politik kepentingan negara nasionalisme dan kepentingan yang sangat rendah berada di bawah ukuwah islamia atau di bawah kepentingan umat ini masalah yang begitu mendasar ya mari kita bicarakan apakah ada solusi-solusi yang ya bisa di sharing bersama dari masyarakat dan kita lihat dulu apakah benar bahwa ukuwah islamia di negara kita dan di umat islam ini lemah mari kita dengar para pembicara yang lain dari kawan-kawan dari MIUMI itu pengantar dari saya mudah-mudahan kita bisa bertawas bisa bermuhasabah sebenarnya seberapa pentingnya si ukuwah islamia ini di dalam membangun peradaban islam di nusantara ini ataupun di seluruh dunia syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh sedikit singkat tapi sangat menghentak sebetulnya menghentak ketika kita bercermin pada kondisi real ternyata tingkat keislaman kita diukur dari sisi ukuwah ini ternyata belum sampai pada tingkat keimanan itu terbukti dengan masih terpecah belahnya kita di berbagai bidang kehidupan dan yang kedua tidak belum terwujudnya sebuah cita-cita bersama yang dilahirkan secara bersama-sama baik di bidang pendidikan politik apalagi termasuk ekonomi sampai ke tingkat umah fun misalnya contohnya nah ternyata akar masalahnya luar biasa ini yang jarang kita secara jujur mengangkatnya adalah masalah di dalam diri kita adalah keimanan kita dalam hal ini iman kita rupanya belum cukup kuat menjadi fondasi terbangunnya uhuwah islamiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati